Jadi di situ, akhirnya aku beres event jam 12 malam, aku pulang ke Bandung dari Tasik itu. Dari Tasik aku pulang ke Bandung, ngambil bahan baku, langsung merangkat lagi ke Tasik. Balik lagi. Iya. Aku senangnya itu karena proses pembuatannya cepat, terus adminnya juga stand by gitu. Aku gampang ngecek duitnya, dan dia juga gak bisa kayak ambil duit atau gimana kan pasti kelihatan kan, karena ada laporannya. Terus kedua, duit yang masuk sehari-seharinya juga jelas, apalagi untuk event yang berhari-hari gitu. Halo, aku ini. Aku 34 tahun. Aku domisilinya di Bandung, dan aku single parent. Aku sendiri sebenarnya punya konveksi, dan aku importer baby shop. Jadi aku sebelum covid, memang aku banyak mainnya di sana. Jadi kalau pertama kali buka ini aku setelah covid, dikarenakan kan disitu anak-anak udah sekolah offline ya. Jadi butuh biaya juga lebih besar, jadi kita coba apa nih. Nah kebetulan aku mikir sendiri kalau misalnya untuk makanan, minuman, itu kan case-nya perputarannya cepat ya. Makanya aku coba bidangnya di sana gitu. Jadi kalau untuk pertamanya sendiri itu, aku ngerasa aku kan full time mami juga. Senin sampai Jumat itu aku masih ngantar anak sekolah dan sebagainya. Jadi aku nyari kerjaan memang di Sabtu Minggu. Dan memang dari awal buka, aku belum punya konsep untuk reguler. Jadi memang aku coba mainnya di event. Waktu itu pertama tuh di salah satu mall di Kabupaten Bandung, aku nyoba di sana untuk TDSA sendiri. Karena waktu itu tuh aku belum ada pengalaman. Dan kalau misalnya untuk makanan kan bahan bakunya tuh banyaknya bahan basah ya. Yang kita menurut aku tuh lebih ribet gitu. Kita harus belanja, harus ke pasar, harus punya koneksi ini itu. Elemen dan komponennya tuh banyak yang harus disiapin untuk satu acara. Sedangkan kalau minuman sendiri kan dia lebih praktis ya. Air, dimana aja bisa ditemuin. Dan memang konsep aku dari awal, aku maunya itu bisa usaha yang bisa sekalian healing. Nah jadinya kalau aku ada di bazar, yang bisa pina-pina kota, aku kan sekalian bisa bawa anak-anak main. Kalau kendala sih yang aku rasanya paling pertama di branding ya. Karena kan teh itu banyak banget mereknya. Kita ada ketemu teh poci, teh tongci yang udah lebih besar gitu kan. Jadi ketika ketemu di bazar, kita mau dekor stand sebagus apapun, semewah apapun, tetap orang awal-awal kan pasti belinya di poci gitu. Nah itu kendala yang aku alamin. Kalau untuk peralatan sih teh-tehan gitu standarnya jadi lebih gampang lah ditemuin gitu. Cuman masalah di branding, terus masalahnya itu di pegawai pastinya. Karena kan kalau minuman dia takerannya itu kan kita harus ngajarin dari awal. Terus cara bikinnya juga gak boleh kebalik kayak gitu. Mau gak mau, kita pastinya dari awal itu kita pilih event juga, event-event besar. Jadi kita memperkenalkan produk kita, satu. Kedua yang pasti quality control. Jadi kita milih bahan baku yang kalau misalnya orang lain mau bikin teh rasa, misalnya teh campur sama sirup, kita enggak. Kita coba cari supplier bubuk yang memang dia impor. Jadi emang gak main di lokal gitu bubuk-bubuknya juga. Kalau misalnya untuk bahan baku sendiri, kebetulan itu aku nemu satu pabrik yang memang dia bisa custom kemauan kita seperti apa bubuknya. Nah jadi disitu aku banyak trial error. Kayak oh aku mau bikin misalnya light city lah let's say. Oh light city ini kalau yang punya orang kok kurang wangi ya. Oh jadi kita bikin formula-formula itu sendiri sebenarnya. Itu salah satu cara kita juga. Nah kalau misalnya untuk loading sendiri pastinya lumayan sibuk ya. Karena kan kalau basar itu kita harus bawa bootnya, kita harus bawa cup semua dan itu kan berpindah-pindah gitu. Jadi capek disitunya kayak ngangkat-ngangkat barangnya gitu. Belum lagi pegawai juga kadang kan udah on set, udah mau basar, siap, kadang gak fit. Kadang keadaan mereka juga yang udah ngangkat-ngangkat udah capek duluan sebelum berperang gitu. Waktu itu tuh sehabis lebaran kalau gak salah. Jadi sehabis lebaran aku ikut event disana masih temanya masih islamik. Jadi ada pembicaranya juga, ada mama dedeh disana. Nah aku ikutan, oh ternyata pas loading, waduh harus loading jam 10 malam ya. Waktu tidur udah kebalik, udah gak jelas. Oh ternyata kalau basar, walaupun basarnya mulai jam 10, kita harus datang jam 7, jam 8 ya gitu. Itu awal-awal yang shocking banget. Terus ternyata, aduh buka di mall tuh harus jam 9 malam tutup, jam 9 malam tutup. Gak bisa lebih pagi, yang kayak gitu-gitu sih pas awalnya. Nah, terus selama udah SD Desa ini running, Selama SD Desa ini running, ada punya tantangan atau kendala yang akhirnya diperlui dan baru merasain? Persaingan harga. Terus pernah ada di satu event yang aku pikir bakal show-show, karena dia di kota kecil. Tau-tau bener-bener booming, sampai aku bahan baku tuh beres acara jam 9 malam, konsernya 2 hari, di hari pertama aja udah gak punya bahan baku. Jadi disitu akhirnya aku beres event jam 12 malam, aku pulang ke Bandung, dari Tasik itu. Dari Tasik aku pulang ke Bandung, ngambil bahan baku, langsung merangkat lagi ke Tasik. Iya. Perkembangannya sih menurut aku ke arah jauh yang lebih baik dari awal ya. Orang udah mulai tau T Desa, dan kalau misalnya untuk event-event besar, ketika dihadepin sama brand besar pun, mereka udah mulai ngelirik aku. Kayak, oh, eh kemarin ketemu di event ini nih, aku nyobain yang ininya enak, cobain deh variasi-variasi yang lain, kayak gitu. Ditambah lagi, aku juga kan merambah bukan cuma minum aja, jadi aku juga ada makan, aku juga punya kayak cemilan lokal, jadi kadang sama aku di combine disana untuk narik pembeli. Jadi pembeli yang datang bukan cuma ngelirik untuk T Desa, tapi mereka juga ngelirik untuk makanan, gitu. Aku punya ini, Chicken Lava Bite. Dia bergeraknya itu di ayam, jadi makanan padat. Aku juga punya Charmy Dancing Ice. Dia bergeraknya itu lebih ke cemilan anak, jadi es root. Kalau yang jaman dulu, yang banyak sirop-sirop, nah itu aku juga bikin. Terus aku juga ada ngembangin telur gulung juga, tapi yang gede banget, gitu. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan dan sesuai lihat event-nya apa makanan yang mau diturunin, gitu, untuk mendampingin si T Desa ini. Nah, biasanya itu kalau dulu sebelum kenal Curious Yook ini, H-1 aku pasti ke bank. Karena aku pasti nuker duit Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, itu udah setiap kali event pasti kayak gitu. Terus kendalanya itu pas eventnya, kan kalau misalnya kita pegang uang banyak juga takut ya. Terus kadang kalau event yang benar-benar rame orang ngantri, duit itu sampai berceceran, gitu kan. Kadang gitu, kadang keresek nggak cukup. Terus kalau misalnya pernah ada kejadian, teman stand aku juga, dia sekali hilang ke satu kantong. Makanya sebenarnya Curious itu ngebantu banget sih. Aku ingat, aku event di BSD waktu itu. Event-nya itu Easter Day. Itu event pertama aku di BSD. Dan waktu itu aku dikenalin sama Yook. Terus aku senangnya itu karena proses pembuatannya cepat. Terus admin-nya juga standby, gitu. Aku butuh ini, aku butuh ini. Dan kali kedua itu aku pakai di event Comic Frontier, Comic Vuro. Itu yang kerasa dibantu banget sih. Jadi aku dapet stand-nya itu kebetulan join. Dan aku ada hubungin salah satu orang Yook. Kan waktu itu dibilanginnya dari BSD-nya itu satu stand harus satu Curious. Tapi ternyata dibantu. Oke Cik, karena udah punya boleh. Nah itu kebantu banget. Kalau enggak kan bingung pembukaannya. Pastinya kalau misalnya aku, kan sekarang aku udah enggak terlalu banyak turun di event ya. Terutama kalau kayak di BSD dan luar kota tuh aku percayain ke asisten aku. Nah itu enaknya, ya dia, aku gampang ngecek duitnya. Dan dia juga enggak bisa kayak ambil duit atau gimana kan pasti kelihatan kan. Karena ada laporannya. Terus kedua, duit yang masuk sehari-seharinya juga jelas. Apalagi untuk event yang berhari-hari, gitu. Lebih, ya lebih praktis. Terima kasih.